dengan dimulainya pemberian jantung terbuka oleh bantuan tim dari Inggris dan dilanjutkan tahun 1973 dengan All Indonesian Team yang dari tahun ke tahun telah berkembang menjadi pemberian jantung terbuka baik untuk dewasa dan anak. Di dalam perkembarannya, pada tahun 2008, diresmikan pendidikan bedah toras kandian dan vaskuler dengan memasukkan kandidat langsung dari doktor umum untuk menjadi SP BTKV yang kemudian pada saat ini telah berkembang menjadi program pendidikan dokter spesialis BTKV salah satu dari dua di Indonesia yang satu di Sair Langga dan yang lain di Univers Indonesia. Di dalam perkembarannya, maka bedah toras kandian vaskuler yang kita sebut BTKV sekarang telah mencapai tingkatan peradaan lengkap di bidang toras, paru, jantung, dewasa, jantung anak, jantung hormon genital, dan juga benar-benar vaskuler dan bedah endofaskuler. Terima kasih telah menonton! Saya, Dr. Jan Epratas-Sebiring, spesialis bedah, spesialis bedah torak kandian vaskuler konsultan. Selaku koordinator program studi bedah torak kandian dan vaskuler fakultas kandian vaskuler, fakultas kandian vaskuler, dan vaskuler. Terima kasih telah menonton! Prodi BTKV itu adalah nama yang terkenal untuk PRODI ini sehingga saat ini telah meluluskan 3-8 lulusan spesialis BTKV yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga ke Papua. Spesialis BTKV yang dihasilkan oleh PRODI BAB TKV ini mampu melakukan dan memberikan pelayanan di bidang bedah torak melikuti operasi paru dan ronda dada, bedah jantung atau kardiak yang melikuti bedah jantung dewasa dan bedah jantung konjenital, dan bedah pembulu darah atau bedah paskuler baik secara open maupun secara teknik endofaskuler. Prodi BTKV mempunyai visi dan misi yang mendukung tridharma perburuan tinggi Yang mana tujuannya adalah untuk mengharumkan nama Alma Mater, baik di kancah nasional maupun internasional. Jayalah Universitas Erlangga, majulah Alu Musku, salam sehat bagi kita semua. Bahwa setiap perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan diferensiasi misi yang mana terfokus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk menuju center of excellence. Hal tersebut dilakukan agar diferensiasi misi tersebut akan terdistribusi kepada setiap fakultas, program studi, dan para dosen. Sinergi antara dosen dan mahasiswa pada akhirnya harus menopang kebijakan kampus dalam menentukan misi diferensiasi perguruan tinggi. Dapat dikatakan bahwa Indonesia masuk era fleksibilitas peran antara mahasiswa dan dosen. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat dias natalis Universitas Erlangga yang ke-67. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah spesialis program studi didikan bedah, torak, kardiak, dan pastur di rumah sakit Rustomo, Fakultas Pendokteran Universitas Erlangga. Dan saya disini adalah koordinator bedah torak. Sesuatu yang kita ajarkan kepada persatidik di bedah torak, kardiak, dan pastur adalah pembedahan secara terbuka dan pembedahan secara melalifasif. Salah satu keunggulan dari kardiak ini adalah pembedahan secara terbuka. Memang terbuka yang kita kenal dengan metode FAKS atau video assistive stratoskopi sejuruh. Diharapkan dengan pendidikan secara melalifasif pada pesanan didik, mereka akan bisa menerapkan dan bisa membebankan pembedahan secara FAKS pada saat mereka berjalan. Perkembangan ilmu BTKV khususnya di bidang faskular menuntut para lulusan program studi spesialis bedah torak sekatian faskular mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan teknologi yang berakhir. Saya, Dr. Danang, spesialis BTKV dari bidang faskular program studi BTKV-FKUNER, berupaya menghadirkan pendidikan komprehensif di bidang endofaskular atau bedah faskular minimal invasif. Contohnya adalah balun aneoplasty, endofaskular reality repair, dan endovenous laser radiation. Hal ini diharapkan mampu mengasak PPDS BTKV-FKUNER untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Program studi dan Departemen Bedah Toraks, Kardiak, dan Faskular, Universitas Air Langga, Rumah Sakit Tuktersutomo, selain memberikan pelayanan dalam bidang bedah torak sekatian faskular, juga berperan aktif dalam pendidikan, baik dalam pendidikan PPDS I maupun fellowship. Diharapkan setelah menjalani pendidikan BTKV di Universitas Air Langga, Rumah Sakit Tuktersutomo, peserta didik mampu memberikan pelayanan secara profesional di daerah maupun di kota besar. Program studi dan Departemen BTKV, Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga, Rumah Sakit Tuktersutomo, selalu bersinergi dalam bidang kesehatan saat ini. edu dan Departemen Belayan Bersany sacrificis Betek Kafe, Betek Kafe, melayani sepenuh hati Perjuangan, berjantung, baru dan membulu darah Risiko dan komplikasi, tantangan sehari-hari Tambah ilmu dan berlatih, tingkatkan mawas diri Betek Kafe, Betek Kafe, mencunjuk etik dan moral Dari profesi mulia, menggalau persatuan Bangsa dan negara kita, Republik Indonesia Bangsa dan negara kita, Republik Indonesia Bangsa dan negara kita, Republik Indonesia Bagaimana menurutku? P? 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 B? P? Profesor, I'm the Mediterranean Scholar in Universitas Selangga. Good day everybody. My name is Puruhito. I'm now Professor Meritus in Medical School at the RR University. Kami memulai bedah tores kardia penarva skuler pada tahun 1971 dengan dimulainya pemberian jantung terbuka oleh pantuan tim dari Inggris dan dilanjutkan tahun 1973 dengan All Indonesian Team yang dari tahun ke tahun telah berkembang menjadi pemberian jantung terbuka baik untuk dewasa dan anak. Di dalam perkembarannya, pada tahun 2008 dilesmikan pendidikan bedah tores kardia penarva skuler dengan pemasukan kandidat langsung dari dokter umum untuk menjadi SP BTKV yang kemudian pada saat ini telah berkembang menjadi program pendidikan dokter spesialis BTKV, salah satu dari dua di Indonesia, yang satu di Seherlangga dan yang lain di Universitas Indonesia. Di dalam perkembangannya, maka bedah tores kardia penarva skuler yang kita sebut BTKV sekarang telah mencapai tingkatan pelayanan lengkap di bidang tores paru, jantung, dewasa, jantung anak, jantung konvinikal, dan juga penarva skuler dan bedah endovaskuler. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sehingga saat ini telah meluluskan 3 beberapa lulusan spesialis BTKV yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga ke Papua. Spesialis BTKV yang dihasilkan oleh Prodi Kabupaten Sertoran Jantung Langga ini mampu melakukan dan memberikan pelayanan di bidang bedah torak meliputi operasi paru dan rongga dada, bedah jantung atau kardiak yang meliputi bedah jantung dewasa dan bedah jantung konjenital, dan bedah pembulu darah atau bedah paskular baik secara open maupun secara teknik endovaskular. Prodi BTKV mempunyai visi dan misi yang mendukung tridharma perguruan tinggi, Yang mana tujuannya adalah untuk melakukan perguruan nasional maupun internasional. Jayalah Puntas Erlangga, Majulah Alu Musku, Salam Sehat bagi kita semua. Bahwa setiap perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan diferensiasi misi yang mana terfokus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk menuju center of excellence. Hal tersebut dilakukan agar diferensiasi misi tersebut berusia kepada setiap fakultas, program studi, dan para dosen. Sinergi antara dosen dan mahasiswa pada akhirnya harus menopang kebijakan kampus dalam menentukan misi diferensiasi perguruan tinggi. Dapat dikatakan bahwa Indonesia masuk era fleksibilitas peran antara mahasiswa dan dosen. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat diasnatalis Universitas Erlangga yang ke-67. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah spesialis program studi didikan bedah, torak, kardia, dan infastur di rumah sakit Ustomo, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan saya di sini adalah koordinator bedah torak. Sesuatu yang kita ajarkan kepada pesan didik di bedah torak, kardia, dan infastur adalah pembedahan secara terbuka dan pembedahan secara melalifasif. Salah satu keunggulan dari koordin ini adalah pembedahan secara melalifasif yang kita kenal dengan metode PADS atau video assistive trastroskopi sejuruh. Dianapkan dengan pendidikan secara melalifasif pada pesanan didik, mereka akan bisa menerapkan dan bisa membangkan pembedahan secara PADS pada saat mereka bergerak. Perkembangan ilmu BDKV khususnya di bidang faskular menuntut para lulusan program studi spesialis bedah torak sekatian faskular mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan teknologi yang terakhir. Saya, Dr. Danang, spesialis BDKV dari bidang faskular program studi BDKV FKUNER, berupaya menghadirkan pendidikan komprehensif di bidang endofaskular atau bedah faskular minimal infastur. Contohnya adalah balun aneoplasty, endofaskular realty repair, dan endofenus laser ablation. Hal ini diharapkan mampu mengasang BPDES, BDKV, FKUNER untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Program studi dan Departemen Bedah Toraks, Kardiak, dan Faskular, Universitas Air Langga, Rumah Sakit Uttersutomo, selain memberikan pelayanan dalam bidang bedah torak sekatian faskular, juga berperan aktif dalam pendidikan. Baik dalam pendidikan PPDS I maupun Fellowship. Diharapkan setelah menjalani pendidikan BDKV di Universitas Air Langga, Rumah Sakit Uttersutomo, peserta didik mampu memberikan pelayanan sesuatu. Terima kasih. 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 dan saya disini adalah koordinator bedah thorax sesuatu yang kita ajarkan kepada pesan didik di bedah thorax kardian dan fosfor adalah pembedahan secara terbuka dan pembedahan secara melalui pasif salah satu keunggulan dari PORDI ini adalah pembedahan secara memang pasif yang kita kenal dengan metode FACS atau video assistive tracoscopy sejujurnya diharapkan dengan pendidikan secara melalui pasif pada pesan didik, mereka akan bisa menerapkan dan bisa mengembangkan pembedahan secara FACS pada saat mereka berjalanan Perkembangan ilmu BDKV khususnya di bidang maskular menuntut para lulusan program studi spesialis bedah thorax kardian maskular mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang terbaik dengan teknologi yang terakhir Saya, Dr. Danang, spesialis BDKV dari bidang maskular program studi BDKV FKUNER berupaya menghadirkan pendidikan komprehensif di bidang endofaskular atau bedah vaskular minimal invasif contohnya adalah balung aneoplasty endofaskular reoffic repair dan endovenous laser inflammation hal ini diharapkan mampu mengasah BDKV FKUNER untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat program studi dan departemen bedah thorax kardian maskular Universitas Air Langga Rumah Sakit Dr. Sutomo selain memberikan pelayanan dalam bidang bedah thorax kardian maskular juga berperan aktif dalam pendidikan baik dalam pendidikan PPDS 1 maupun fellowship diharapkan setelah menjalani pendidikan BDKV di Universitas Air Langga Rumah Sakit Dr. Sutomo peserta didik mampu memberikan pelayanan secara profesional di daerah maupun di kota besar program studi dan departemen BDKV Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Rumah Sakit Dr. Sutomo selalu bersinergi dalam hal mengembangkan ilmu BDKV seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan saat ini Hurantan BDKV Tar maybe Tar maybe Tar maybe Tar Maybe Tar sogest Kedul Tar Tar Betek Kafe, Betek Kafe, melayani sepenuh hati Perjuangan, berjantung, paru dan pembuluh darah Risiko dan komplikasi, tantangan sehari-hari Tambah ilmu dan berlatih, tingkatkan hawas diri Betek Kafe, Betek Kafe, mencucung etik dan moral Dari profesi mulia, menggalau persatuan Bangsa dan negara kita, Republik Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton memaplai torak melikuti operasi paru dan rongga dada, bedah jantung atau kardiak yang melikuti bedah jantung dewasa dan bedah jantung konjenital, dan bedah pembuluh darah atau bedah paskular baik secara open maupun secara teknik endopaskular. Prodi BTKP mempunyai visi dan misi yang mendukung tridharma perduruan tinggi yang mana tujuannya adalah untuk mengharumkan nama alma mater baik di kancar nasional maupun internasional. Jayalah Universitas Erlangga, Majulah Alunusku, Salam Sehat bagi kita semua. Bahwa setiap perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan diferensiasi misi yang mana terfokus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk menuju center of excellence. Hal tersebut dilakukan agar diferensiasi misi tersebut akan terdistribusi kepada setiap fakultas, program studi, dan para dosen. Sinergi antara dosen dan mahasiswa pada akhirnya harus menopang kebijakan kampus dalam menentukan misi diferensiasi perguruan tinggi. Dapat dikatakan bahwa Indonesia masuk era fleksibilitas peran antara mahasiswa dan dosen. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat jasnatalis Universitas Erlangga yang ke-67. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah sekretaris program studi didikan bedah, torak, kardiak, dan vascular di Ruasaget Terus Tomo, Fakultas Pendokteran Perjunitas Erlangga. Dan saya di sini adalah kooperator bedah torak. Sesuatu yang kita ajarkan kepada pesan didik di bedah torak, kardiak, dan vascular adalah pembedahan secara terbuka dan pembedahan secara melalifasif. Salah satu keunggulan dari prodi ini adalah pembedahan secara tersebut. Memang fasil yang kita kenal dengan metode VACS atau video assistive tracoscopy sejujurnya. Diharapkan dengan... ... ... ... Perkembangan ilmu BTKV khususnya di bidang maskular menuntut para lulusan program studi spesialis bedah torak sekalian vascular mampu bersaing dan memberikan pelayangan yang terbaik dengan teknologi yang terakhir. Saya, Dr. Danang, spesialis BTKV dari bidang vascular program studi BTKV FKUNER berupaya menghadirkan pendidikan komprehensif di bidang endovascular atau bedah vascular minimal invasif. Contohnya adalah balun angioplasti, endovascular reotic repair, dan endovenous laser ablation. Hal ini diharapkan mampu mengasah PPDS, BTKV, FKUNER untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Program studi dan Departemen Bedah Toraks, Kardiak, dan Vascular Universitas Air Langga, Rumah Sakit Dukter Sutomo selain memberikan pelayanan dalam bidang bedah torak, kardiak, dan vascular juga berperan aktif dalam pendidikan, baik dalam pendidikan PPDS I maupun fellowship. Diharapkan setelah menjalani pendidikan BTKV di Universitas Air Langga, Rumah Sakit Dukter Sutomo beserta didik mampu maupun di kota besar. Program studi dan Departemen BTKV, Universitas Air Langga, Rumah Sakit Dukter Sutomo berpergi dalam hal mengembangkan ilmu BTKV seiring dengan kekembangan teknologi dalam bidang kesehatan saat ini. Presiden spring jual hitam Betek Kafe, Betek Kafe, himpunan beda kita, membantikan jiwa raga, tumpang sedar negara. Betek Kafe, Betek Kafe, melayani sepenuh hati, perjuangan berjantung, baru dan membulu darah, risiko dan komplikasi, tantangan sehari-hari. Tambah ilmu dan berlatih, tingkatkan hawas diri, Betek Kafe, Betek Kafe, menjunjung etik dan moral. Dari profesi mulia, menggalang persatuan, bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 acara akan dibuka dengan sebutan oleh Dr. Heru Subroto, SPB-SP BTKV Konsultan sebagai Kepala Departemen BTKV Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kepada Dr. Heru, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita ada ketemu lagi dalam acara ilmiah yang diselenggarakan oleh Departemen dan Brodi Kedah DKV FKUNED yang bekerja sama dengan PT Serviet dan juga dengan FKUI dan juga dengan RSD Dr. Sutomo. Atas semuanya itu, kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta, kepada para pembicara, di mana webinar pada hari ini mengangkat topik Implication in Quality of Life and Management Updates on Phenous Disease dengan beberapa pakar yang akan memberikan suatu share ilmunya, kemudian share pengalamannya. Tidak berlama-lama, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta semuanya dan kami ucapkan terima kasih kepada para panitia, pendukung, pengundukung acara. Akhir kata kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heru Subroto. Pada pagi hari ini kami akan membawakan tiga materi, yaitu yang pertama adalah Ethics in Management of Patient Safety oleh Dr. Heru Subroto, SPB, SPBTKV Konsultan. Yang kedua adalah Understanding the CVD Management Through Case Studies oleh Prof. Dr. Med. Dr. Puruhito, SPB, SPBTKV Konsultan, FICS. Yang ketiga adalah Hemorrhoid Management, Role and Benefit of Micronized Purified Flavonoid Fraction oleh Prof. Dr. Dr. Rino Alfani Ghani, SPPD, KGEH. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan moderator acara pada pagi hari ini, yaitu Dr. Dr. Rian Efratas Miring, SPB, SPBTKV Konsultan. Dr. Rian Efratas Miring lahir di Medan pada tanggal 28 Januari 1975. Saat ini, Dr. Rian Efratas Miring menjabat sebagai Staff Department of Surgery Fakultas, Fakulti of Medicine Universitas Erlangga, Dr. Sutomo General Akademik Teaching Hospital Surabaya, Koordinator of Residency Program Thoracic Cardiac and Vascular Surgery Universitas Erlangga Surabaya, Vice Head of Asia Pacific Extracorporeal Life Support Organization Indonesia, dan Koordinator of Thoracic Cardiac and Vascular Surgery Indonesia Association, East Java, Bali, and Nusa Tenggara Region. Dr. Dr. Rian Efratas Miring menyelesaikan studi spesialis bedahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga pada tahun 2006, lalu melanjutkan spesialis BTKV dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2022, Dr. Rian Efratas Miring juga menyelesaikan studi S3-nya dan mendapatkan gelar dokter pada tahun 2022. Dr. Rian menyelesaikan fellowship di National Heart Center, Singapura, Heart and Lung Transplant, St. Vincent's Hospital, Sydney, dan telah mengikuti beberapa training, diantaranya adalah Advanced Mitral Repair Training, Basic Mitral Repair Training, Ultimate Mitral Repair Training di Bangkok, Mastering Mitral Valve Repair di Vietnam, dan Minimal Invasif di Lyon, France. Kepada Dr. Rian Efratas Miring, spesialis bedah spesialis BTKV Konsultan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Ibu MC. Ini merupakan, beliau ini PPDS dari BTKV ya. Jadi bukan MC profesional yang disewa oleh Departemen Prodi, tapi merupakan PPDS. Sekali-lihat yang promosi ya, Dr. Sela ya. Terima kasih juga untuk Kepala Departemen yang sudah membuka acara kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua pembicara yang sudah berkenan untuk hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Ada Dr. Helu Subroto, Prof. Puruhito, dan Prof. Rino Alfani. Dan yang kami sangat banggakan, semua teman sejawat, Prof. Dokter, termasuk juga ada mahasiswa kedokteran yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami untuk sekedar refreshing ilmu mengenai manajemen of venus disease. Jadi sebelum kita memulai acara pada pagi ini, izinkan kami untuk membaca beberapa peraturan. ini adalah peraturan yang penting, penting sekali. Bukan hanya penting untuk mendapatkan sertifikat, tapi penting supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan nikmat. Yang pertama, kami mohon semuanya kita untuk mem-mute suara selama sesi penyampaian materi, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami mohon untuk menggunakan virtual background, nanti akan bisa didapat di kolom chat, biar kita nanti pada sesi terakhir pada waktu foto, biar bisa kelihatan kompak semuanya. Kemudian acara ini telah di mendapat SKP dari ID, dan sertifikat akan diberikan kepada kita semua bila telah mengikuti minimal dua topik, dan mengisi link absensi yang akan di-share dua kali oleh panitia selama acara berlangsung di kolom chat. Jadi kami mohon untuk profesor dan dokter dan teman sejawat semua yang hadir untuk senantiasa terus mengikuti acara ini minimal dua topik. Untuk tanya jawab, kita akan terima nanti dalam dua versi. Bisa pertama mengirimkan via kolom chat, jadi nanti waktu setelah satu sesi berlangsung, silakan dikirim dengan memakai format yang seperti yang tertulis di layar, atau kemudian bisa juga pada saat sesi, question and answer, itu dengan mengaktifkan raise hand pada aplikasi Zoom-nya, sehingga nanti panitia akan meng-unmute Bapak Profesor dan Dokter yang berhormat untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi itu yang peraturan webinar yang bisa kami sampaikan. Supaya tidak membuang waktu, kita akan memulai acara webinar pada pagi ini. akan ada tiga pembicara seperti yang telah kami sampaikan, yaitu pertama, Dokter Heru Subroto akan membawakan topik mengenai Ethic in Management of Patient Safety. Izinkan kami untuk membicarakan kurikulum TTI dari Dokter Heru Subroto. Dokter Heru Subroto adalah Kepala Departemen di Bedah Torak Kardiak Vaskular FK UNAER dan Rumah Sakit Dokter Stomo, juga merangkap sebagai Kepala KSM. Beliau luluskan dari Universitas Langga, Bedah Umum di Universitas Langga, kemudian Bedah TKV dari saat itu masih terpusat di Jakarta semua, dengan Sistem Kolegium Nasional. Kemudian beliau mengikuti training fellowship di St. Vincent Hospital, Sydney. Kemudian beliau juga mengikuti berbagai macam training, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Bangkok, dan juga di Tancis. Dokter Heru pada pagi hari ini akan membawakan topik mengenai etik in management of patient safety. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dokter Heru Subroto, spesialis pedas, spesialis pedas, pedas, kardiofaskular, konsultan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Yan sebagai moderator pada acara ini. Baiklah, saya mengembang tugas untuk istilahnya review maupun reminding kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu sebagai dokter, tentang pentingnya topik yang satu ini. Yang mungkin banyak dari kita yang bukan melalekang, tapi lupa. Baiklah, saya mulai aja. Ethics and Management of Patient Safety. Bahwa ini adalah merupakan suatu rangkaian dari kode etik profesi ke dokteran, di mana kewajiban sebagai dokter itu diatur dalam suatu perundang-undangan. Ada pasal satu sampai sekian. Namun yang mengenai kewajiban dokter dan ada penderita, ini saya mengutipnya hanya pasal 10 sampai pasal 14. Karena ini memang fokusnya ada pada kewajiban dokter dan penderita. Seperti halnya pasal 10. Setiap dokter senantiasa harus mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Kemudian pasal 11 juga begitu. Dokter yang bekerja wajib bersikap tulus ikhlas, kemudian menggunakan semua ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dan yang pasal 12 ditekankan pada setiap dokter harus bisa memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat hubungan dengan keluarga dan penasehatnya. Dan pasal 13, seorang dokter juga wajib wajib hukumnya merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasiennya. Tidak boleh disiarkan pada forum-forum yang memang bukan peruntukannya. Kemudian pasal 14, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai tugas atau amanah perikemanusiaan. Baiklah, kita menuju ke pasien safety. Ini memang sebetulnya bukan hal baru sekali, tapi memang cukup baru. Dan memang berdasarkan sejarahnya bahwa pasien safety ini diperundangkan, artinya isunya ini muncul setelah tahun 2000-an. Baiklah, kita ikuti. Sekarang pasien safety, pentingkah topik ini? Ini pertanyaan bagi kita semua sebagai seorang dokter yang selalu berhubungan dengan pasien. di sini merupakan pasien safety itu memang merupakan hal yang penting dan serius di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, ini WHO itu mencanakan program pasien safety ini 2004, di mana 140 negara waktu itu berusaha memaksimalkan keamanan untuk pasien, terutama dalam kualitas pelayanannya. Kemudian juga sesuai dengan prinsip non-maleficence, yaitu suatu prinsip yang istilahnya do no harm, tidak boleh istilahnya berbuat sampai menjelakai pasien, baik sengaja maupun tidak sengaja. jadi memang menjamin keselamatan pasien dan menjaga cedera prioritas bagi tenaga kesehatan sendiri tentu saja. Nah, di sini ada empat pilar medical ethics-nya. Yang pertama adalah autonomy. Jadi, memberi kesempatan atau mempersilahkan atau memberi suatu kebebasan pasien untuk istilahnya bersedia atau enggak diberikan terapi atau pengobatan bahkan operasi. Itu diserahkan pada pasien setelah mendapatkan tentu saja mendapatkan suatu penjelasan apa dan bagaimana terapi yang akan kita berikan nanti. Kemudian beneficence. ini adalah dokter harus membuat suatu perlakuan memberikan perlakuan yang terbaik bagi pasien. Terbaik bagi pasien. Tentu saja juga dokter harus memberikan etik non-malfisance yaitu do no harm. Itu adalah yang utama sebetulnya. Karena keilmuan dan keterampilan seorang dokter tetap harus memperlakukan pasien dengan non-malfisance do no harm. Kemudian justice yaitu berkeadilan baik pada pasien satu dan pasien lain. Tidak membeda-bedakan pasien dari status dan sebagainya. Kemudian juga di Indonesia ini melalui Permankas nomor 1691 tahun 2011 ini juga tentang patient safety di mana disebutkan dari permankas nomor tersebut yaitu yang pertama dalam menciptakan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian kedua meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Ini penting sekali. Kemudian menurutkan kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Memang ada beberapa kriteria apa itu KTD. Kemudian yang keempat adalah tujuan patient safety adalah melaksanakan program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD kejadian tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Nah apa itu insiden keselamatan pasien? Ini ada memang beberapa. Jadi merupakan insiden yang tidak disengaja atau tidak terduga yang dapat menyebabkan kerugian bagi satu pihak atau lebih pasien yang menerima perawatan kesehatan menerima terapi dari seorang dokter. Kemudian kesalahan pengobatan dan tindakan operatif sebetulnya bisa dapat dicegah biasanya karena kesalahan dan bisa juga berupa tidak dapat dicegah biasanya akibat reaksi obat yang merugikan atau efek samping atau komplikasi suatu tindakan pembedahan yang sudah dijelaskan sebelum operasi ini wajib hukumnya sebelum melakukan tindakan operasi pasien dan keluarga berhak menerima penjelasan yang sangat informatif bagi dia. Kemudian apa saja insiden keselamatan pasien yaitu tadi sudah saya sebutkan yaitu kejadian tidak diharapkan yang biasanya disingkat sebagai KTD yaitu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien kemudian ada juga kejadian nyaris cedera KNC singkatannya terjadinya insiden yang belum sampai terpapar kepada pasien yaitu yang namanya nyaris kemudian kejadian tidak cedera singkatannya KTC insiden yang sudah terpapar pasien tapi tidak timbul cedera dan kejadian potensial cedera KPC singkatannya yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera namun belum terjadi suatu insiden dan yang terakhir adalah kejadian sentinel yaitu suatu kejadian tidak diharapkan KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang sangat serius kemudian atas dasar itu semua dari WHO memberikan suatu sembilan langkah sembilan solusi untuk mencegah hal-hal tersebut jadi ada sembilan disitu ini ada satu saya kutip ada satu jurnal historis disini disebutkan dalam jurnal ini misalkan kita seorang surgeon jadi good surgeon itu tahu bagaimana mengoperasinya teknik operasinya maksudnya jadi keterampilannya namun better surgeon better ones tahu kapan harus dioperasi kapan harus melakukan operasi dan yang terbaik adalah seorang surgeon tahu kapan tidak melakukan operasi ternyata ini adalah yang terbaik dari yang lainnya itu mesejnya kita sebagai dokter bedah bagaimana apakah ada dilema tentu saja ada seorang dokter bedah ini saya beri contoh saja dokter bedah vaskuler dalam bahagian ada TKV selalu memiliki dilema satu kapan harus melakukan operasi kapan boleh tidak dioperasi ini adalah pilihan-pilihan yang harus berdasarkan banyak faktor kemudian kalau tidak dioperasi terapi apa yang harus diambil harus diberikan kepada pasien tentu saja terapi yang non-surgical tapi jenisnya bagaimana kemudian jika konservatif kapan harus diberikan obat ini memang tugas dari istilahnya kalau tidak bisa dioperasi biasanya kita adalah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait misalkan penyakit dalam dan sebagainya untuk menjawab semua pertanyaan tersebut diperlukan suatu pengalaman empiris pengalaman dari literatur yang merupakan suatu evidence base kemudian pengalaman dari sejarah yang lebih senior guru-guru kita mungkin dan tentu saja pengalaman pribadi sebab semakin banyak pengalaman semakin banyak cara untuk atau solusinya nah disini ada juga seorang saya berikan contoh seorang fast research pada tahun 1983 berarti sudah puluhan tahun yang lalu ini artikel ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun itu belum belum ada belum terbentuk suatu hal yang terstruktural mengenai hubungan dokter dan pasien jadi disitu memang pada tahun-tahun itu 1983 artikel ini itu masih belum ada guideline masih tekniknya masih terbatas misalkan ya teknik operasi dan sebagainya seperti diketahui bahwa dengan bertambahnya waktu itu adalah mengenai teori maupun teknik operasinya dan sebagainya itu akan berubah jadi suatu teori maupun suatu teknik operasi itu adalah suatu hal yang dinamis dimana akhirnya seorang serjen harus mengupdate ilmunya mengupdate ilmunya maupun keterampilannya sesuai dengan perkembangan zamannya nah disini belajar dari dokter bedah vaskuler tersebut pada tahun 1950 sampai era 1980-an itu adalah diketahui bahwa memang pada periode-periode itu sangat minim guideline minim peralatan bedah vaskuler dan pemahaman yang sangat mendasar bahkan mengenai penyebab vaskuler itu sendiri jadi memang semuanya merupakan suatu faktor-faktor yang merugikan baik dokternya maupun masyarakat atau dalam pasiennya sebab hal-hal keterbatasan yang disebut oleh dokter Roger E. Wisman itu kemudian dokter bedah vaskuler ini hanya contoh saja pada era tersebut memiliki fokus fokus studinya jadi mereka memberikan satu semacam rekomendasi yaitu seleksi pasien yang tepat untuk prosedur bedah kemudian adalah assessment yang lebih akurat untuk hasil suatu prosedur bedah yang baik jadi menyeleksi pasien yang tepat untuk pilihan bedah-bedah untuk pilihan teknik bedah kemudian tentu saja assessment artinya bahwa diagnosa yang akurat diperlukan untuk hasil yang baik dan kedua hal tersebut merupakan satu hal yang sangat prinsip dasar namun secara etis dan medis sangat penting dilakukan hingga sampai saat ini kemudian decision making merupakan suatu kunci utama ini memang tugas seorang dokter bedah yang tidak boleh diapkan atau dilupakan sesuai dengan nasa patient safety diperlukan suatu algoritma protab algoritma yang secara khusus dan spesif untuk setiap jenis penyakit sehingga bisa membuat atau melahirkan suatu guideline guideline kerja istilahnya nah disitu algoritma ini akan membantu dokter baik dokter bedah maupun non-bedah untuk menentukan pengobatan atau terapi apa yang terbaik untuk pasien-pasien tersebut sehingga menjadikan suatu perilaku atau suatu sikap decision making yang baik tentu saja dan disini guideline dan decision making yang baik akan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan terapi atau pengobatan atau perlakuan pada pasien dan guideline harus selalu di update dan scale decision making harus selalu di update ataupun di asa sesuai dengan kemajuan teknologi dan science dan disini pada akhirnya do not place your trust in the graph but also search carefully the host factors into which it is implanted they may be decisive jadi ini adalah pesan bagi seorang dokter ini contohnya adalah dokter vaskulan gak boleh kita hanya berdasarkan canggihnya alkes tapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam pasien ini sendiri tujuannya semuanya adalah untuk membuat suatu decision yang baik tentu saja akan menunjang outcome yang baik pula dan kebetulan pada hari ini 17 September 2022 itu adalah World Patient Safety Day so happy World Patient Safety Day terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Heru Sebroto yang sudah membawakan topik mengenai etik dan patient management yang mana tadi disampaikan semuanya bertujuan untuk mencapai safety atau keamanan bagi pasien sehingga kita semuanya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien izinkan saya untuk kemudian kita melangkah ke topik yang kedua saya akan membaca terlebih dahulu kurikulum PT dari speaker kita yang kedua pembicara kedua itu adalah Profesor Dr. Matt Puruhito spesialis bedah spesialis bedah torak kardiofaskular konsultan saya kalau baca ini cukup segan ya ini beliau ini adalah kalau dibilang guru pakai guru gitu ya beliau adalah guru besar emeritus di fakultas kedokteran Universitas Air Langga dan Rumah Sakit Dr. Stomo beliau lulus dari fakultas dokter Universitas Air Langga kemudian melanjutkan ke bedah spesialis bedah di Surabaya dan kemudian mengambil bedah torak kardiofaskularnya di Air Langan Jerman seperti kita lihat di slide ini saya rasanya membacanya tidak akan habis-habis karena banyak sekali kurikulum PT beliau beliau adalah rektor di Universitas Air Langga pada tahun 2001 sampai 2006 saat ini beliau menjabat sebagai guru besar emeritus dan merupakan staff di Departemen Bedah Torak Kardiofaskular FKUNA dan Rumah Sakit Dr. Stomo ini adalah beberapa posisi yang beliau memban saat ini kami kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Purhito yang senantiasa masih bersama kami untuk terus memberikan update mengenai perkembangan di bedah DKP khususnya di bidang bedah maskular tanpa tanpa memperpanjang lagi waktu kami persilahkan Profesor Purhito untuk memberikan ilmunya kepada kita kami beri waktu 20 menit Prof terima kasih selamat pagi para hadirin Assalamualaikum Wabarakatuh saya diminta untuk memberikan update tentang pengertian dari chronic venus disease jadi ini adalah satu istilah yang mungkin harus diingat bahwa penyakit vena itu umumnya adalah penyakit yang kronis disclosure ini ditunjang oleh Serbia ini presentasinya rencananya kita berbicarakan anatomi kemudian epidemiologi kemudian tentang patofisiologi dari CBD itu yang penting saya kira sekaligus surgical consideration jadi pertimbangan dari pengobatan bedah dan setelah itu akan dibantu oleh servier tentang treatment dari obat-obatan dan nanti saya tutup dengan guidelines dan rekomendasi yang pertama adalah tinjauan anatomis yang mungkin kalau lihat gambar ini semuanya sudah tahu tapi secara detail itu adalah seperti ini jadi nomor satu memang ada vena safena makna dan vena safena parfa yang bawah ini tetapi yang penting juga di bawah ini ada satu kelompok pembudara vena yang nanti terkait dengan anatomi dari vena bagian atau kaki bagian bawah yang berikutnya jangan lupa dari posterior itu ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan yang mungkin selama ini kita hanya melihat dari depan saja yaitu bahwa kalau dari depan tadi vena safena makna itu gampang dilihat tetapi ada yang disebut junction atau hubungan safena makna dengan vena femoralis yang akan kelihatan pada setiap kali kita melakukan USG yang kedua adalah vena safena farfa yang sebetulnya lain asal muasanya terletak di posterior di belakang jadi kalau safena makna itu di depan semuanya yang di belakang dan ada satu vena yang selalu muncul di lubang yaitu vena di komini yang merupakan bagian dari sebetulnya hubungan inter safenus jadi ini berhubungan dengan depan sini ini yang mungkin sering dilupakan karena sering menimbulkan problem pada timbunya penyakit vena dan ini adalah yang di tungkai bawah saya mengingatkan lagi bahwa di tungkai bawah itu memang ada vena komunikans yang sebetulnya berfungsi ganda dengan perforator jadi ini yang mungkin dilupakan juga bahwa vena vena ini di tungkai bawah sudah saling berhubungan jadi kita tidak hanya melihat perforator di sini saja tapi juga perforator dengan vena safena makna yang di depan dan dengan profunda jadi ini adalah fungsi ganda kemudian serana itu kita harus mengingat kalau ada sesuatu yang lain yaitu nomor satu kalau ada vena safena yang besar yang bisa dilihat di USG yaitu sampai sekitar satu setengah sentimeter atau vena safena yang sangat superficial yang kelihatan di luar jadi kelihatan raba di luar itu juga istimewa hati-hati atau juga ada perubahan karena sebelumnya mungkin pernah dilakukan skrioterapi atau ada trombosis dan kemudian kalau ada aneurisma ini selama ini saya jumpai tersebut selama karya saya dipraktek yang cukup banyak hanya tiga kali ada aneurisma dari spena-sapena makna yang lebih dari tiga senti kemudian jangan lupa di daerah kaki juga ada vena-vena yang perlu dilihat dan ini sering muncul duluan dan kemudian kalau ada varises yang kebetulan masuk di daerah di daerah vagina tersebut pada wanita di daerah vulva itu vulvo perineal yang sering juga keluar mengapa terjadi karena ada anatomi yang berikutnya nanti akan saya tunjukkan ini kenyataannya bahwa semuanya pasien itu mempunyai klep bisa penamanya jumlahnya kira-kira enam sampai tujuh yang panjang bisa sepuluh dan kalau vena-sapena itu menjadi varises maka jumlah klepnya berkurang dan yang terang kalau kita menjadi tua maka jumlah klep yang yang suvisien itu juga berkurang dan ini tadi pertemuan anatomis dari vena-vena yang keluar di vulvo perineal yaitu yang disebut pelvic feint disorder ini memang jarang disinggung VVI ini karena semula dari adanya maternal sindrom yaitu ada hambatan dari vena terutama yang kiri pada wanita dan kemudian oleh American Pain dan Limit Society diperlukan klasifikasi PIVD yang disebut SPP classification yaitu symptoms varises dan patofisiologinya dengan empat zona dan ini terkait dengan zona tiga dan zona empat pada gambar ini ini hal kecil dari epidemiologi yang saya dapatkan dari DSRP adalah bahwa prevalensinya memang katanya di Eropa dan Amerika tapi di dunia juga ternyata banyak dan ternyata memang yang C5 sampai C6 nanti saya terangkan mengapa C4 itu memang ada di Eropa dan ini ternyata juga survei dilakukan termasuk Indonesia disini surveinya bahwa CBD itu sebetulnya ada suatu penyakit yang progresif dia terus berkembang jadi kalau ada pasien datang lalu mengatakan pada usia tertentu katakan usia 60 dok saya punya varises maka itu sudah terjadi sekian 10 tahun yang lalu mungkin 10 tahun yang sebelumnya karena dia progresif dan kita dilihat disini dari pengamatan 13 tahun ini dari statistik ini memang 6 hampir 2 per 3 memang progresif yang berikutnya pathophysiologinya saya kira untuk refresh saja pathophysiologi nanti sekaligus kita sambung dengan pertimbangan bedahnya nomor satu sekali lagi bahwa CBD itu adalah proses inflamasi jadi sekali lagi saya juga kuliah bahwa varises itu adalah penyakit yang karena inflamasi mengapa inflamasi itu keterangannya adalah adanya aktifasi dari likusit pada klep ini sehingga terjadi kepocoran atau insubisinya di klep ini dengan mekanisme seperti ini yang cukup rumit yang terang nomor satu diawali dari perubahan struktural perubahan struktural ini adalah klep yang bocor tapi di level seluler lalu menyebabkan ini cirkulis visiosus karena di level cirkuler timbullah reaksi inflamasi yaitu kebocoran nitrofil dengan segala macam predikat untuk seradangnya sehingga terjadilah pelepasan atau tembusnya air hotel sehingga terjadi great loss seperti ini dengan segala macam CD dan PICAM yang mempengaruhi dan ini terjadi pada level klep di sini yang kemudian selanjutnya menyebabkan lalu kebocor dan terjadilah parikosis jadi suatu hal yang terus-menerus terjadi kronik kemudian selanjutnya juga ada mekanisme yang menyebabkan kerangsangan pada nociceptor yaitu adanya semuanya mediator inflamasi termasuk radikinin sertonin dan sebagainya termasuk enterologin juga yang merangsang pada serabut-serabut nociceptor yang menyebabkan nyeri nyeri yang lokal tapi juga kadang-kadang nyeri yang diffuse dan malah dikatakan juga ada yang masuk nyeri di daerah ini heat on the skin dan ocephagal balloon jadi serpengar nyerinya di dada mengapa karena terjadi menyeri ini ada kebocoran tadi itu kebocoran nitrofil yang kemudian merangsang sarap-sarap serabut nociceptor ini yang menimbulkan bahasa nyeri kalau tampilan jadi kemenklisnya maka sering adanya hipoksimi dari kulit itu menimbulkan perubahan tropik dari kulit apa itu berantropik nanti saya tunjukkan tapi salah satu nanti akan juga menimbulkan juga kepucatan atau atrophy bronx dan fulkus kemudian tadi ada klasifikasi PIPD tentang pelvic yang dimana saya terangkat tadi ada nyeri misalnya puscoital egg kemudian ada penyakit yang kemeng istilahnya itu atau kebas di tungkainya tampilannya seperti ini tampilan bisa terungkal retikuler atau kapiler seperti ini tampilannya tapi kalau kita lihat symptomsnya memang seperti ini ada nyeri ada rasa membakar rasa berat pembangkaan dan kadang-kadang yang semacam gatal atau tidak enak yang sering muncul awal dari suatu ulkus dan kemudian oleh ISVS itu diklasifikasikan sebagai sheet classification yaitu CEAP clinical etiological anatomical dan pathological yang ditunjukkan dalam gambar ini antara C1 sampai C6 nanti akan saya ulangi lagi ini adalah tampilan lagi yang capiler dan retikuler ini tampilan yang tadi itu ini disebutkan antrofik semacam ini hampir seperti eksim ini juga lipodermatosclerosis pigmentasi eksima kemudian ini ulkus yang menyembuh atau kelainan seperti ini dan SIP ini sekali lagi adalah asal muasanya adalah dari huruf 4 itu yang kemudian secara klinis diperlainan sebagai ini C1 tidak ada apa-apa atau sekiliran sedikit C2 mulai ada parises C3 ada Udim C4 ada kelainan tadi lipodermatosis diklasifikasi C5 adalah ulkus menyembuh dan C6 ulkus yang multi aktif dan ini satu contoh kasus yang kemudian dari C4 neglected menjadi advance jadi seperti ini maka lalu pembagian tadi di tahun 2022 ini klasifikasinya ditambahkan pengobatannya adalah ini jadi medical nanti kita jelaskan panjang lebar surgery nanti kita sebagai bedah melakukan ablasi stripping laser nanti saya terangkan juga termasuk ini pakai lem gelu atau pakai mocha atau kemudian alternatif ambulatory labectomy lalu juga jangan lupa terapi lokal kalau ada ulkusnya yaitu dengan obat-obat anti-flugistik obat-obat antiseptik yang salah satu yang sering kita anu adalah pasta una yaitu sink salaf dan compression terapi nanti juga terakhir ada juga home steril terapi kalau menurut European Society ini guideline tahun 2022 saya kutip dari paper ini kita akan melihat rekomendasinya beberapa hal ini misalnya untuk surgery maka level A kelas 2A adalah gabungan antara derma abrasi atau abrasi atau stripping dengan apa ini ambulatory flebectomy atau AP terutama kalau kecil-kecil ini strippingnya saya kira semua sudah tahu di-strip keluar ini adalah flebectomy tadi yang juga harus dilakukan oleh alibedak jadi kalau hanya di-laser saja lalu tidak diambil tributary juga akan muncul terus jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan kalau kita melakukan laser endovascular treatment ini adalah rekomendasi untuk thermal tadi EFLA endovascular laser ablasi atau endovascular radio frekuensi ablasi level A kelas 1 merupakan sekarang ini dalam saya ini adalah first choice of treatment kemudian ada pemotongan mocha yang juga ternyata pada rekomendasi ini menjadi level A tapi kelas 2B dan kalau lem ternyata kelas 2A tapi glue ini dan muka ini masih terlalu mahal buat kita dan mungkin hanya sedikit kemarin di koran Anda sudah membaca di Malang sudah dimulai juga terapi dengan lem ini dengan glue ini terapi juga dibuat itu hampir sama tapi adalah alternatif dari prefectum jadi amblet dari prefectum AP dan kemudian juga ada yang memakai liquid atau memakai foam tapi memang umumnya kalau kita bicara skleroterapi sering menimbulkan kerusakan endotel ini adalah rekomendasi dari 2022 sebaiknya dikombinasi antara keduanya baik amblet regular tummy dengan ultrasound guided foam skleroterapi ada macam-macam sklerosan yang dipakai tapi yang di Indonesia yang ada hanya polidokanol yang lainnya kita hanya bisa kadang-kadang bisa didatangkan ini saya pernah menjumpai dengan hypertonic sodium jadi 99% tapi juga nyeri dan sulit membuatnya karena farmasi juga tidak sanggup kemudian ada yang namanya chemical irritan itu memakai glycerin dan polidol niketayudin ini juga tidak ada di sini kalau dikaitkan statistik maka ternyata setelah 10 tahun skleroterapi dan surgery masih umur surgery untuk recurrence-nya endovenus bagaimana endovenus memang adalah laser atau radiofrekuensi memang dikatakan hampir sama efisiensinya memang mengurangi nyeri tidak pakai anestesi dan mungkin bisa lebih mahal jadi kalau PPJ katanya tapi yang penting ini bahwa habis surgery ada pitfall-nya yaitu residif kita namakan residif of varifosis after surgery atau repas yang ternyata baik setelah surgery maupun setelah terjadi hal seperti ini nomor satu adanya tambahan di sini nomor dua adanya perforator yang kelewatan dan berikutnya jadi ada macam variasi juga termasuk di safena parfa bahwa ternyata ada yang sudah di strip keluar atau di laser tapi kemudian masih timbul lagi varises yang menimbulkan hal revas ini nah sebab revas ini banyak tapi juga tidak harus risih tapi eksisten jadi masih tersisa yang pertama kalau surgery mungkin ada neoporifikasi mungkin ada kesalahan taktis ya dimana mungkin kurang tepat menilai ada kesalahan teknis yang mungkin juga secara bedah tidak lengkap dan kemudian yang paling sering dijadikan alasan adalah dia makin progresif karena penyakit yang progresif dan ini menyebabkan tentunya vena yang tersisa dan kadang-kadang juga ada vena yang sudah ada sebelumnya tapi kelupuan dilihat atau memang ada neoporoskualisasi nah bagaimana kalau ternyata masih ada setelah endo khususnya untuk endovascular treatment ya ini tentunya harus disalahkan bahwa mungkin lain yang ngerjakan bukan alibudah sehingga tidak terambilkan yang lainnya jadi masih ada jadi pasiennya mengeluh kok masih ada sisa variset saya ini harus diperhatikan bagi mereka yang melakukan tindakan endovaskuler ini adalah guideline yang sekarang muncul dalam tahun 2022 ternyata adalah ini kelas 1 yang saya beli hijau ini nomor 1 adalah tributaris tadi flebectomy harus dilakukan atau dua-duanya kemudian memakai laser dan kemudian ditambah dengan selalu bandage yang tidak terlalu elastis nah kemudian pengobatan oral ini nantikan dibicarakan pada akhir ini memang komplementary tapi sebetulnya adalah untuk menahan mencegah terjadinya ini inflamasi ini baik itu edema nyeri atau ulgus yang berikutnya adalah kita bicarakan khusus dari pengobatan dengan mpff ini yaitu nomor 1 bahwa dokter umum wajib melakukan deteksi dini dari penyakit vena yang kronos ini sehingga harus diperhatikan juga tentang mereka yang bekerja sebagai dokter keluarga atau mungkin spesialis paspuler apa sebabnya kemudian dalam terapinya maka umumnya obat-obat venoaktif itu sering dianjurkan yaitu tujuannya untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki kualitas hidupnya dan untuk ini ada yang disebut mpff tadi berdasarkan survei dari 7.900 pasien kita akan melihat nanti analisisnya cukup bagus khususnya untuk perbaikan quality of life ini nomor satu dia memperbaiki pada C0 sampai C1 hampir 90% atau lebih 90% untuk mengurangi kram atau nyeri pada seri yang lanjut dari C2 jadi 4 mengurangi juga kemungkinan perendarahan dan kalau sudah ulkus maka dia bisa dalam 4 minggu memperbaiki ulkus kira-kira sepertiganya kemudian selanjutnya dengan dosis 1 atau 2 tablet selama 2 bulan akan dapat mengurangi gejala tadi selanjutnya dikatakan ada juga reduksi dari gejala dan khususnya untuk quality of life nya dari rasa berat dari nyeri dari bengkak dan dari kram tadi berikutnya bahwa ternyata dari review tadi hasil dari pengobatan MPF tadi memang mengurangi nyeri mengurangi kemungkinan terjadinya pendarahan karena tidak ada ketegangan dan kemudian sintomnya atau kejanya akan lebih berkurang kemudian kalau setelah psikologerapi juga akan recovery lebih cepat dan kemudian hematum juga akan berkurang kalau terjadi pada hematum atau penghitaman kulit selanjutnya juga bahwa dia juga bertindak untuk mengobati akar permasalahannya yang tadi saya sebelum tadi untuk mengurangi progresivitas jadi memperlambat sebetulnya jadi kalau tidak minum mungkin akan berlama-lama kalau minum lebih cepat selanjutnya dikatakan bahwa MPF adalah obat yang betul-betul dimicronize sehingga kualitas yang tinggi dari mikronize ini menyebabkan gampangnya penetrasi pada target yang diinginkan yang terakhir adalah guideline internasional kita bicara ini kita kembali saya merujuk pada ini guideline tahun 2022 dari European Society of Fascular Surgery dimana memang dikatakan MPFF adalah sudah lama menjadi obat utama dan bahwa sekarang ini dari rekomunasi itu untuk mengobati ulkus termasuk green A yang lain juga ada greta pentoxifilin dan sebagainya tapi yang suludoxid dan hidroksid itu grade B tapi sayangnya untuk ruskus dan yang lainnya tidak ada data teku medis dari pengobatan pengobatan kronik ini atau pengobatan medis nomor satu bahwa demografi terdilihat terutama di daerah barat apakah kita di daerah timur juga ya perlu juga mungkin lebih sedikit kemudian jangan lupa ini adalah reaksi molekuler di level lecosid dan bahwa dengan adanya MPFF kita akan mencegah disfungsi tadi dan kemudian juga efektif pada semua simptom dari C0 sampai C6 dan kemudian rekomendasinya tahun 2019 termasuk rekomendasinya yang cukup kuat yaitu grade A tadi kesimpulan yang pertama adalah bahwa pengobatan CBD itu terutama ditujukan pada kejala yang tidak enak tadi yang mengurangi quality of life dan pengobatan dari chronic venus insufficiency adalah mencegah agar tidak terjadi hal yang konus tadi yang terus-menus terjadi sehingga mungkin pada awal memang kita bisa melakukan pengobatan CPI untuk secara konservatif apa sih bedanya bedanya CPI dan CPI CPI adalah dalam disease tampilan tadi dan I adalah CPI adalah patofisiologinya yang kedua nomor berikutnya adalah bahwa ternyata ligasi dan stripping memang sudah menjadi standar kita lebih dari berapa tabat ya dari alibudah tapi terapi endopenus treatment maya menjadi alternatif dan sekarang ablasi dengan radiofrekuensi atau dengan laser dan ultrasound som-guided foam menjadi salah satu tambahan termasuk juga injeksi dengan gelu tadi dengan lem dan yang terakhir bahwa endopenus treatment itu memang sampai sekarang sudah diangkat sebagai terapi yang aman efektif sebagai alternatif dari bedak dengan efeksi yang sempurna hanya jangan dilupakan sebaiknya direkan oleh ahli bedak jadi artinya selain kita mengablasi penasapena makna yang farises kita juga mengambil plebektomi tadi farises yang lain yang tentunya hanya bisa dilakukan oleh ahli bedak ya oke demikian terima kasih atas beritanya dan semoga bermanfaat bagi para pendengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Profito atas presentasi yang luar biasa ya bagi kita semua baik alibedah dokter umum dokter spesialis penyakit dalam yang hadir pada webinar pada pagi ini dan mahasiswa kedokteran silakan teman sejawat untuk pertanyaan bisa disiapkan atau diketik di kolom chat nanti ataupun bisa langsung bertanya kepada Profesor Purito sesi tanya jawab akan kami mulai setelah sesi yang terakhir selanjutnya kita akan melangkah ke topik berikutnya kami sangat berbahagia pada pagi ini kita bersama Profesor Dr. Rino Alphanidjani dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastro dan hepatologi beliau adalah guru besar di fakultas kedokteran embutas Indonesia beliau menamatkan FKRI UI tahun 87 kemudian penyakit dalam dan konsultan di gastro entero hepatologi beliau merupakan guru besar sejak tahun 2019 di fakultas kedokteran imunitas Indonesia saat ini beliau menjabat sebagai kepala dari divisi hepatobiliari departemen dari penyakit dalam FKUI kemudian kita bisa lihat disini sederet jabatan yang beliau emban di Asia Pasifik juga sungguh banyak beliau ini berpartisipasi di lokal maupun regional Profesor Dr. Rino akan membawakan topik mengenai Moruit Management Role and Benefit of Minkronized Terrified Flaponuit Factor kepada Profesor Dr. Rino waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih moderator dan saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman dari Universitas Erlangga yang sudah memberikan kesempatan kita untuk sharing pengalaman khususnya di bidang penanganan penyakit-penyakit vena ini baik saya izin untuk share screen apakah sudah bisa dilihat bisa Prof jelas silakan Prof ya baik terima kasih terima kasih yang saya akan bicarakan pada pagi hari ini adalah manajemen dari hemoroid seperti kita ketahui hemoroid atau wasir atau ambien merupakan satu persoalan yang tidak jarang kita temukan dalam praktek sehari-hari dan hemoroid ini disebabkan oleh karena pembesaran dari vena di daerah di daerah rektum di Indonesia sendiri diperkirakan ada sekitar 10 juta orang yang bermasalah dengan hemoroid tersebut dan 25 persen diantaranya juga berulang gitu ya dalam waktu yang cukup singkat patofisiologi dari terjadinya hemoroid adalah berbagai faktor antara lain disebabkan oleh karena meningkatnya tekanan di intraabdominal usia lalu kemudian juga meningkatnya aliran darah di daerah rektum kemudian juga adanya injuri secara mekanik misalnya bangku yang terlalu keras adanya inflamasi di daerah rektum tersebut dan juga adanya statis dari vena yang ini disering digemukan misalnya pada pasien dengan hipertensi portal kemudian itu menyebabkan daerah anal ini terjadi gangguan inflamasi dan juga fiksasi yang hilang dari punggul darah di daerah anal dan kemudian terjadilah hemoroid ini gambaran dari patofisiologi terjadinya hemoroid pertama adalah ada generasi dari jaringan-jaringan penunjang di jaringan-jaringan penunjang di daerah rektum kemudian terjadi prolapse dari vena yang ada di sana mengalibatkan stagnasi dari darah dan kemudian dapat terjadi pembukuan di daerah vena tersebut yang dapat mengakibatkan aktifasi dari liposid dan kemudian selanjutnya terjadi inflamasi dan kemudian menimbulkan gejala seperti nyeri kemudian perdarahan kemudian adanya gatal progritus ani adanya tenesmus dan juga prolapse nah beberapa gejala yang sering ditemukan pada pasien-pasien dengan hemoroid adalah adanya bleeding atau perdarahan apa perektum bleedingnya biasanya terpisah dari dari vises dan kemudian menetes sering ada diikuti dengan pain apabila terutama apabila terjadi trombosis di vena atau di hemoroid tersebut gatel di daerah anal juga kemudian adanya discomfort atau tidak enak di daerah anus tersebut ada rasa panas dan adanya benjolan yang sering ditemukan pada saat pasien cebok evaluasi klinis secara medis dapat mengklasifikasi hemoroid tersebut kita kenal disini yang paling sering digunakan adalah klasifikasi golliger yaitu grade 1 sudah terjadi dilatasi dari vena di rectum atau hemoroid tetapi belum prolapse grade 2 sudah terjadi prolapse tetapi masih bisa keluar masuk ininya vena kemudian grade 3 grade 3 bisa keluar masuk dan grade 4 tidak lagi bisa keluar masuk vena yang dilatasi tersebut untuk membuktikan adanya hemoroid bisa dilakukan pemeriksaan secara inspeksi secara eksternal dari luar kemudian dengan pemeriksaan yang proktoskopi bisa dilihat adanya pembesaran dari vena tersebut umumnya hemoroid tidak bisa diraba kecuali bila sudah terjadi trombosis di daerah vena tersebut ini satu guideline untuk penata laksanaan hemoroid untuk berbagai grade maka tentu penata laksanaan dengan diet dan modifikasi dari lifestyle sangat penting diet di sini tentu dia injurkan adalah diet yang tinggi serat terutama serat yang insoluble dan sekitar sampai 25 sampai 30 gram serat perharinya lalu kemudian olahraga terutama olahraga yang dapat memperkuat dinding pelvis dan juga dasar panggul sehingga meningkatkan ketahanan dari vena-vena yang ada di rektum tersebut kemudian selain dari diet dan juga olahraga maka untuk berbagai grade pemberian obat-obat yang bisa diberikan peroral terutama yang venoaktif bisa dihanjurkan di sini peran dari micronized pulverized flavonoid fraction atau MPFF ini bisa dipertimbangkan untuk grade-grade 1 dan grade 2 maka skiloroterapi bisa dilakukan atau kalau dilakukan ligasi sampai dengan grade 3 masih bisa diberikan pertimbangan untuk dilakukan ligasi kemudian juga cara-cara lain dengan non-exasional operations hemorrhoid koeksi dengan stapler bisa dilakukan untuk grade 3 dan grade 4 dan juga tentunya hemorrhodotomy secara terbuka bisa dilakukan mulai dari grade 2 sampai grade 4 dalam hal penggunaan micronized pulverized flavonoid fraction ini maka beberapa penelitian sudah sejak lama membuktikan efektivitas dari MPFF MPFF ini di sini pada hari kedua MPFF sudah dapat memberikan hasil yang baik pada pasien-pasien yang akut terjadinya hemorrhoid gejala hemorrhoid tersebut dimana pada hari pertama itu 1500 mg 2 kali sehari kemudian hari kedua 1000 mg 2 kali sehari selama 3 hari berikutnya MPFF juga dapat menurunkan nyeri pada anus dan juga frekuensi dari bleeding sehingga pada 84% pasien nyeri dapat di dihentikan begitu pun pada bleeding yang terjadi juga dapat dihentikan pada mayoritas dari pasien-pasien tersebut kemudian MPFF juga dapat mencegah terjadinya serangan yang akut pada 43% atau pada 71% kasus sehingga mencegah terjadinya relapse akibat dari serangan akut hemorrhoid tersebut MPFF dapat menurunkan frekuensi dari perdarahan dan memperbaiki simptom dari hemorrhoid tersebut dalam hal ini mengurangi gatel-gatel mengurangi nyeri dan panas di daerah rektum MPFF juga dapat digunakan pada pos hemorrhoidektomi dimana nyeri maupun penesmus serta perdarahan berkurang setelah diberikan MPFF dibandingkan dengan placebo begitu pun recovery dari pos hemorrhoid kami ini kelihatannya cukup bermanfaat yaitu dalam hal mengurangi nyeri kemudian analgesik pada kasus-kasus yang kita mengurangi kami tadi ini satu meta-analysis yang cukup penting dan dulu kita dapatkan review dimana hasilnya ternyata pada meta-analysis tersebut hemorrhoid bisa dikurangi dari segi perdarahan discharge dari anal dan juga keseluruhan gejala yang ditemukan begitu pun sebagai terapi adjunctif untuk hemorrhoid tomi penggunaan MPFF dapat menurunkan frekuensi dari bleeding setelah operasi tersebut ini jurnalnya systematic review dan meta-analysis dari penggunaan micronized purified flavonoid fraction yang hasilnya ternyata dari berbagai penelitian MPFF ini memberikan hasil yang menguntungkan dalam management pasien dengan wasir atau hemorrhoid dalam hal ini mengurangi bleeding dan juga gejala-gejala dari hemorrhoid tadi MPFF walaupun tidak statistically signifikan tetapi juga mungkin bisa dapat digunakan pasca dilakukannya hemorrhoid 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 tomi anal discharge dapat dikurangi dengan pemberian MPFF dengan demikian maka ikutan gejala ikutan dari anal discharge seperti pruritus dan sebagainya tentu bisa dihindarkan dan secara keseluruhan MPFF ini dapat memperbaiki gejala yang dirasakan oleh pasien setelah satu episode dari hemorrhoid pada pasien tersebut dan secara keseluruhan pasien merasakan manfaat dengan secara signifikan setelah penggunaan MPFF ini MPFF ini adalah satu flavonoid dan beberapa campuran dari flavonoid yang dapat meningkatkan tonus dari vena dan juga meningkatkan drenase dari limpatik di daerah vena tersebut dan menjaga mikrosirkulasi dari sekitar vena tadi dari inflamasi ini susunan atau campuran dari flavonoid yang ada dalam MPFF ini yaitu diosmin diosmetin isohorfolin linarin dan hesperidin kelima flavonoid aktif ini bersinergi untuk memberikan manfaat dalam penatalaksanaan hemoroid dan karena itu international angiologi memberikan grading A untuk MPFF ini dalam penatalaksanaan hemoroid karena memberikan meningkatkan efek yang bagus untuk tonus vena kemudian memberikan hasil yang baik pula pada dinding menjaga dinding kena tersebut mengurangi leakage dari kapiler di vena dan meningkatkan drinase dari lipatik dan kondisi hemoroid logikal di daerah vena tersebut selain itu juga MPFF ini juga dapat bekerja sebagai scavenger free radical barangkali ini yang ingin saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof untuk sharing kita pada hari ini untuk refreshing bagi teman sejawat semua kita sekarang melangkah ke forum tanya jawab izinkan kami untuk membaca terlebih dahulu tanya jawab yang ada di kolom chat dulu nanti setelah ini saya akan memberikan kesempatan kepada teman sejawat untuk langsung raise hand ada dua pertanyaan pertama untuk Prof Purito dari Dr. Bobby di Ambon bagaimana cara membedakan bengkak karena CVI atau karena limb edema yang pertama yang kedua dari Kabupaten diastal dari Mataram pertanyaan Prof untuk Ardium dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dan mencegah terjadinya perberatan kondisi pada CPB seandainya pasien telah menjalani operasi namun keluhan bengkak dan nyeri masih ada apakah ada tempat untuk digunakan Ardium atau dapat dikombinasikan dengan terapi lain terima kasih Prof silakan Prof Pulito jadi masih pertanyaannya pudim itu pitting pudim jadi kalau tekan akan isinya cair kalau limb edema lymphatic maka non-pitting nomor satu nomor dua kalau CVI umumnya edemnya bilateral dua kaki dua tungkai sedang kalau lymphatic bisa hanya satu tungkai tapi yang penting juga Anda harus mengingat kalau ada edema atau bengkak pada tungkai karena dekompensasi korbis maka itu harus dinilai juga jantungnya tekanan darahnya jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan mungkin hal kecil yang bisa ditanyakan pada pasien kalau CVI udimnya itu tapi bilateral tapi kalau dia mengangkat kakinya kempes sedang kalau dekom cordis ya tetap sedang kalau lymphatic ya tidak akan kempes pertanyaan kedua udim ardium mengobati bengkak dan nyeri tapi kalau dioperasi sudah dioperasi lalu masih bengkak dan nyeri apakah ardium ada tempatnya ya Anda harus menilai juga sebab dari bengkak dan nyeri pas operasi itu loh kan pasien mengeluh saya mau operasi dok supaya bengkak dan nyeri hilang ini habis operasi kok masih bengkak dan nyeri ya dilihat dulu apakah nomor satu parisiasnya hilang apa enggak kalau parisiasnya hilang maka operasi Anda sukses tapi kalau bengkak dan nyerinya masih ada harus dicari sebab apakah bengkak mungkin fungsi artium harus dipertanyakan dulu apakah masih bisa mengurangi bengkak itu ya dicoba saja kalau dengan pengobatan satu minggu tidak hilang ya berarti artium tidak ada tempatnya karena sebetulnya pengaruh menghilangkan bengkak dan nyeri pada artium berarti karena adanya tonik venus inspeisiensi atau mungkin karena parisias jadi kalau sudah dioperasi hilang parisiasnya kejalanan masih ada yang mungkin karena sebab lain yang itu harus Anda cari terima kasih terima kasih untuk menyambung pertanyaan tadi teman sejawat yang di Mataram sama Ambon kalau begitu selain tadi praktis klinik sprasis yang Prof ajarkan tadi untuk angkat kaki dan sebagainya bagaimana peran ultrasound untuk menentukan apakah ini suatu chronic venus disis pada tungkai atau karena penyebab lain terima kasih Pak tadi memang di dalam tidak banyak dimintakan tentang pemeriksaan saya hanya menunjukkan gejala klinis saja jadi kalau dilanjutkan tadi harusnya ada satu lagi yaitu khusus tentang diagnostik masih ingat mungkin di kuliah tes trangenberg dan tes per tes kalau ada parijas terungkal maka kita bisa melakukan tes itu jelas tapi kalau terungkal sudah kelihatan dari luar masalahnya bagaimana dilihat dari cara lain ya betul maka cara lain adalah melakukan ultrasonografi ultrasonografi nah ultrasonografi apa yang dihancurkan selain doppler biasa maka kita juga melakukan yang disebut duplex ultrasound ya jadi artinya pemeriksaan itu ditujukan dalam keadaan berdiri dan dilihat refluxnya dimana dari ultrasound tadi kita bisa melihat gelombang yang kemudian kelihatan merah aliran darah yang sesatiri artinya dari reflux jadi dilihat ada duplex scan yaitu men-scan dengan USG khusus jalur vena dan disana ada teknik yang sangat penting khususnya bagi para alibadah yang bergerak disini bahwa apa yang itu alatnya jangan terlalu ditekan jadi agar tidak menekan venanya dari sana kita bisa melihat jalur vena safena makna sampai kebawah dari jalur vena safena parva sesuai dengan anatomitas itu jadi apa yang saya ajukan di dalam aspek dari anatomitas itu adalah penting lalu kemudian juga tadi oleh proses organis hemorrhoid saya sudah menyebutkan tadi ada sona sonasi dari vena pelvis yaitu sona 3 dan 4 yang itu yang kemudian menyebabkan ketegangan atau naiknya tulus vena di daerah pelvis dan menimbulkan hemorrhoid di sana kita juga bisa melihat dengan ultrasound seberapa jauh adanya insufisiensi dengan duplex scan tadi adanya pembalikan arus di daerah pelvis jadi itu adalah halnya diagnostik lain yang mungkin sudah obsolete dulu pernah saya lakukan baru awal-awal belum ada usg yaitu melakukan flebografi fenografi yaitu melakukan yang disebut orthostatic flebografi itu dilakukan dengan mengikat tungkai di bawah menyudahkan kontras dan melihat dimana refluxnya cuma pembersihan ini tentunya adalah agak invasif memakai kontras dan tentunya dilakukan dengan ahli radiologi itu hal-hal mungkin yang praktis yang bisa dipakai untuk menambah diagnostik ultrasound untuk penentuan adanya kronik venus insufisiensi satu alat lagi yang sekarang sudah ditinggalkan atau mungkin jarang dipakai adalah melakukan flebografi flebografi adalah satu metode pemeriksaan aliran vena juga bisa artiri tapi khusus vena berdasarkan perubahan fulma tungkai cuma pletismogram ini pada pemeriksaan untuk venus pletismografi memerlukan alat dan keahlian untuk melakukannya karena tidak mudah menilai gelombang yang timbul adanya insufisiensi ini dari pletismogram kita bisa melihat satu gelombang yang kembali arusnya dan bisa menentukan apakah betul ada reflux dan ada venus insufisiensi jadi sekali lagi usg duplex scan pletismogram yang dipakai atau venografi terima kasih terima kasih Prof terima kasih untuk pencerahannya kita melangkah ke Prof Dhani izin bertanya dari Bentito di Depok apakah ada faktor-faktor yang membuat terapi MPFF pada hemoroid menjadi tidak efektif dan pada hari keberapa saat terapi kita dapat pastikan bahwa terapi ini tidak efektif dan harus diterapi dengan modalitas lainnya terima kasih silahkan Prof baik terima kasih atas pertanyaannya ya memang terapi MPFF ini dianjurkan untuk grade 1, 2, 3, 3, dan 4 dari dari hemoroid namun untuk yang grade grade 3 tentu terapi yang akan efektif adalah dengan memberikan tindakan apakah dengan melakukan pending atau untuk yang grade 4 maka tindakan operatif lebih dianjurkan karena itu akan lebih bermanfaat dimana dalam hal ini MPFF ini berfungsi sebagai adjunctive treatment atau treatment pembantu untuk yang grade 1 dan grade 2 maka berbagai penelitian sudah menunjukkan harusnya dalam minggu-minggu pertama sudah harus ada efek yang didapatkan terutama dalam hal ini seperti misalnya efek berkurangnya nyeri itu hari kedua sudah berkurang harusnya sehingga kalau di hari-hari ketiga misalnya masih ada nyeri dan juga benjolannya masih ada maka boleh dikatakan kita harus melakukan tindakan yang lain yang lebih mungkin lebih invasif tetapi pada 80% kasus menurut systematic review tadi efek terapi bisa didapatkan pada hari-hari kedua dan kemudian setelah itu perbaikan-perbaikan secara simptom akan didapatkan pada pasien-pasien tersebut saya kira demikian terima kasih meneruskan pertanyaan tadi ada kasus-kasus hemoroid internal yang tidak dilakukan surgical atau pembedahan tadi mengatakan ada dosis untuk pemberian MPFF tadi untuk pasak akut maupun yang sudah melewati pasak akut tadi katanya ada pemberian selama bisa sampai 2 bulan ya kalau misalnya misalnya kadang-kadang kan pasien itu datang sudah enak biasanya obat di-stop ya kan biasanya gitu baik bedah maupun non-bedah ini suka begitu jadi sudah enak sudah stop nah kalau dia datang lagi dengan mulai dari awal lagi apakah pedoman terapinya itu tetap mulai dari awal lagi seperti tadi atau kita bisa meneruskan bagaimana kerjanya MPFF ini terima kasih baik terima kasih ya jadi memang kalau lihat dari kondisi yang akut ya maka ya kita harus mulai dari awal lagi mulai lagi dari awal oleh karena kelofonoid ini kan sifatnya sementara ya jadi dalam sehingga tidak bisa memelihara kondisi tersebut secara terus menerus apalagi beberapa tadi sudah dijelaskan mengenai faktor risiko yang menimbulkan itu bisa ada terus ya misalnya kelemahan dari otot atau kelemahan dari dasar panggul sehingga terbentuknya hemoroid bisa timbul lagi dan pada kondisi tersebut maka pemberian dari MPFF ini harus dimulai dari awal seperti sudah dijelaskan pada akut serangan akut tadi makasih Prof ini melanjutkan ini seru kelihatannya ada pertanyaan dari Andri Bingawi nah bagaimana kalau kita ngomong mengenai keamanan tadi kan kalau diberikan sampai 2 bulan baik pada kasus hemoroid maupun kasus CVD silahkan Prof pengalamannya Prof Ghani sama Prof Ito silahkan baik saya duluan barangkali ya ya selama ini dan dari systematic review tadi didapatkan pemberian selama 2 bulan tidak memberikan efek samping yang apa jadi segi keamanan cukup cukup baik MPFF ini kita tahu juga flavonoid ini sebenarnya didapatkan dari herbal gitu ya jadi di satu pihak mungkin memberikan keamanan yang cukup baik pada pasien-pasien walaupun digunakan untuk waktu yang cukup lama sampai dengan 2 bulan kalau dari Prof Frito mungkin bagaimana pengalamannya baik terima kasih jadi penggunaan oral dari MPFF jangka panjang betul dari Prof Ghani ada suatu herba jadi fitokimia yang tentunya kurang menimbulkan komplikasi humoral jadi bisa dipakai jangka panjang tetapi dalam beberapa persentase yang kecil kadang-kadang ada komplikasi yaitu berupa obstipasi yang tentunya pada tiap pasien tidak sama ada yang tolerans ada yang tidak tolerans nah kalau ada obstipasi tentunya kita harus mempertimbangkan untuk tidak terlalu lama menggunakan itu itu dari apa yang sering saya dapatkan di praktek dari penggunaan tapi secara kimia fitokimia maka obat-obatan favorit ini adalah obat-obatan yang relatif toksisitas saya kira jika Prof Ghani setuju tidak liver toksik dan tidak neurotoksik tapi mungkin duit toksik lalu baik terima kasih Prof Ghani jadi teman sejawat jadi favorit ini cukup aman untuk digunakan dalam sampai 2 bulan selanjutnya kita ke Prof Purito ini ada pertanyaan dari teman sejawat di Ambon dan Sidoarjo jadi kalau misalnya mereka tidak mempunyai alat EFLA ini kan seperti Prof dulu kan zamannya belum ada saya juga baru-baru ini ada alat laser ini nah kalau tidak memiliki fasilitas EFLA di Ambon mana yang lebih dipilih Prof apakah stripping pena atau ligasi kemudian juga ada pertanyaan Dr. Melisa di Sidoarjo keuntungan dan kerugian EFLA bila dibandingkan stripping pena atau ligasi silahkan Prof Hito baik ya saya sudah mengoperasi stripping itu sejak tahun 70-an jadi pengalamannya 30 tahun lebih melakukan stripping jadi kalau tidak ada EFLA ya di strip saja kalau Anda libedah hanya saja jangan lupa melakukan stripping yang benar sesuai dengan SOP opteknya ya jadi semua ligasi semua cabang dilikasi dengan betul semua perforator di cek jangan sampai ada hematum dan di strip keluar sampai keluar semua stripernya striper yang dianjurkan memang tidak lagi Mayo striper Mayo striper itu adalah striper yang kuno yang hanya besar itu itu mentol gitu besar ditarik keluar yang bagus adalah yang intraluminal striper yang mungkin bisa dibeli dan lebih murah harganya hanya memerlukan keterampilan dari sana saya bisa melihat dari setelah sekian puluh tahun ini hampir tidak ada yang residif sedang pengalaman dengan EFLA mungkin lebih sebentar karena kita juga baru lima atau enam tahun yang lalu mulai dengan EFLA ini dan itu tentunya juga membutuhkan sejumlah evidence base kita di sini mungkin masih sedikit tetapi kalau kita melihat paper-paper atau kongres di luar negeri ada teman-teman sejauh di luar negeri yang berapa tahun mereka pengalaman itu dan mereka menunjukkan hasil yang katanya lebih enak tapi sekali lagi saya tetap menganjurkan sebaiknya kalau EFLA pun dilakukan karena harus diikuti dengan playbaktomi jadi juga kalau melakukan stripping jangan lupa tributarisnya juga harus di playbaktomi jadi untuk sejak di Ambon kalau Anda punya EFLA ya tetap melakukan stripping tapi tetap juga menambah dengan playbaktomi tadi yang tentunya terus terang saja Anda kalau lihat BBJS dapat untung lebih banyak ya kalau pakai EFLA maka ongkosnya ada alat EFLA-nya yang agak mahal dan mungkin kalau pakai BBJS lalu pas-pasan saja itu saja ini menjawab pertanyaan yang kedua ruginya jadi untung rugi laser atau EFLA versus stripping tadi sudah saya sebutkan di paper saya EFLA itu memang sekarang direkomend dari guideline tadi tapi harus digabung dengan lokal playbaktomi ya itu yang jangan-jangan lupa apa itu jadi keuntungannya memang dia tidak memakai lokal tidak memakai gender anesthesia nomor satu nomor dua lebih pendek morbiditasnya jadi sepagi saja bisa tidak usah ngamar itu mencegah terjadinya gender narkose tapi di Surabaya melakukan juga dengan SAB katanya jadi meskipun apa harusnya pakai tumsen mereka menambah dengan SAB juga tapi itu sekali lagi keuntungan dari EFLA jadi selain tadi itu mengurangi anasi tetapi kerugiannya tadi dikatakan kalau tidak tepat dosisnya bisa terjadi kompostio nomor satu nomor dua juga pada pelaksanaan yang belum terbiasa atau belum rutin maka terjadi juga trombosis dan kemudian bekasnya EFLA itu ada yang mengeluh terasa seperti kabel yang 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 mengganjal di pahanya atau di tungkainya kerugiannya itu nomor dua tadi saya katakan sedikit kerugian yaitu dari ongkosnya yang lebih banyak jadi memang laser ini adalah alat yang sekali pakai nah yang penting sekali pakai dibuang jadi pada satu pasien top jangan lalu dipakai untuk pasien lain gitu ya kalau bilateral boleh kaki kanan kiri-kiri tetap pada pasien yang sama tapi harganya makin mahal apalagi kalau harus dibiayai dengan membeli alat untuk rilis dari sinaranya tapi sekarang itu bisa menyewa kita hanya tinggal membeli karteternya itu salah satu kekurangan bukan kerugiannya dari EFLA itu tadi itu mungkin singkatnya saja kepada sejauh disitu menjawab pertanyaan tadi terima kasih Prof Ito menarik sekali EFLA versus stripping atau ligasi jadi kalau teman sejawat yang masih dokter umum kalau mau belajar EFLA nanti silahkan mendaftar di Prodi BTKP FKU UNER ataupun FKUI ada dua saat ini kita melangkah ke Prof Ghani Prof ini ada pertanyaan selamat siang Prof saya dari dokter Ramadan apakah Ardium ini juga bisa digunakan untuk varices esophagus silahkan Prof Ghani baik ya terima kasih saya kira masalahnya berlainan ya patofisiologinya gitu ya kalau untuk hemoroid persoalannya adalah lokal jadi masalahnya adalah tomus venanya kemudian adanya inflamasi di darah lokal tersebut dan kemudian timbul perdarahan akibat inflamasi tersebut sedangkan kalau varices esophagus masalah di lokal venanya sendiri tidak ada masalah sebenarnya tapi masalahnya adalah flow yang meningkat akibat dari hipertensi portal jadi tekanan portal yang meningkat mengakibatkan rerouting jadi flow dari vena portal ke vena plexus esophagus dan itu menyebabkan aliran yang bertambah dan kemudian tekanan yang meningkat menyebabkan pecahnya vena tersebut jadi lokal vena sendiri tidak ada masalah tapi tekanan portanya yang jadi masalah karena itu dalam hal ini MPFF tidak bisa digunakan karena penat laksananya tentu harus ke akarnya yaitu mengurunkan hipertensi portalnya demikian terima kasih terima kasih Prof rasanya sudah cukup jelas ya teman sejawat jadi memang tidak semua yang namanya parises itu bisa dilakukan flavonoid terima kasih Prof saya juga dapat pencerahan ini walaupun bukan dokter bedah oke teman sejawat menarik sekali ini saya ada satu lagi pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah cukup dari dokter Putu di rumah sakit Siluang Bali untuk Profitok jadi ini memang kalau Bali ini kan banyak orang asingnya ya Prof kita tahu orang asing predisposisi untuk terjadinya suatu trombus atau apapun itu cukup tinggi nah kalau misalnya pasien yang warga negara asing ini tidak setuju untuk operasi memiliki konservatif atau medikamentosa dan mau pulang ke negaranya dengan penerbangan yang cukup lama apakah salah satu indikasi bisa kita berikan stocking jadi ini pengobatan stocking silahkan Profitok ini ada satu lagi nih Prof Ghani yang kedua langsung aja Prof ini ada dari oh ini untuk Profitok juga ini jadi berapa lama Ardium oh ini ini merek MPV pada sebelum operasi dan sesudah operasi silahkan Profitok buat pertanyaan dan mohon maaf Tom Sejawat ini karena waktu juga nanti kita akan buka lagi webinar seperti ini kami silahkan Profitok untuk menjawab pertanyaan terakhir pada siang hari ini makasih Prof baik jadi untuk tamu-tamu dari luar negeri yang kemudian tidak mau dioperasi apakah boleh memakai stocking ya cuma stockingnya harus betul-betul graduated elastic pression stocking jadi harus stocking yang betul-betul graduited tapi betul-betul stocking varices yang mungkin sudah dibawa oleh tamunya tadi itu jadi tentunya iya kalau dia tidak mau operasi pakai kaos itu saja pakai stocking yang tentunya sangat bagus karena dia nanti harus terbang berjam-jam apalagi kalau ke Amerika atau ke Jerman lebih dari 10 jam di saat terbang duduk terutama kalau di kelas ekonomi maka tentunya pemakaian stocking betul juga kalau mereka yang tidak punya varices seperti saya kalau keluar negeri jauh juga pakai stocking tapi betul-betul stocking yang disebut tadi graduated compression elastic stocking jadi betul graduated jadi dia sembarangan stocking yang kira-kira tekanannya 20 mm air rasa jadi ini memang stocking khusus yang biasanya kalau kamu di luar negeri sudah bawa kaos itu jadi kalau dia tidak mau operasi ya sudah dipakai stocking saja kecuali kalau dia mendapat flebitis hati-hati ya jadi kalau di Bali turisnya datang dengan flebitis ya harus diobati flebitis jangan-jangan mengasih stocking ya mesti diobati dulu flebitisnya yang itu merupakan salah satu komplikasi karena itu mungkin adanya trombosis kalau ada trombosis jangan disuruh pulang ditahan di Bali aja supaya lebih lama tinggal di Bali oke yang kedua berapa lama Ardium itu boleh dipakai sebelum dan sesudah jadi kalau sebelum ya tergantung dia datangnya misalnya datang hari ini dia mau operasi minggu depan ya sudah mulai boleh dipakai Ardium setelah dioperasi saya menganjurkan dua minggu memakai Ardium agar tadi yang dikatakan oleh Prof Ghani dan juga saya sampaikan di slide saya ada ekstraksi dari edema yang tersisa dari patogusio sebelumnya karena ini adalah satu kenis jadi waktu kita melakukan EFLA itu hanya sekedar menghilangkan varices atau vena yang insuffisiensi tapi patogusio lainnya dari akibat vena yang saya katakan tadi sudah terjadi bertahun-tahun ya tetap harus dikurangi juga dengan menambahkan dosis tambahan setelah operasi yang biasanya saya anjurkan dua minggu kadang-kadang pun bisa sampai satu bulan tapi kalau sebelum operasi tergantung datangnya kapan kalau datang hari ini besok operasi tidak sempat kasih adium tapi kalau masih ada waktu Anda boleh memberikan dulu adium sebelum operasi terima kasih terima kasih Prof Vita menarik ya Prof Ghani terima kasih saya rasa kita sudah di penghujung acara izinkan saya untuk membaca sedikit resume untuk teman sejawat yang hadir pada hari ini dari dari Prof Vita untuk chronic venus disease penanganan untuk parises tungkai itu membutuhkan pemahaman mengenai patofisiologis jadi tidak bisa seorang dokter memberikan pengobatan tanpa memahami patofisiologis karena ini akan memberikan suatu komplikasi pada pasien atau tingkat residif atau rekaransinya akan tinggi yang kedua terapi atau metode pengobatan itu tergantung gerajak keparahan mulai dari medikamentosa ubat-ubatan pemakaian stocking pemberian injeksi skleroterapi stripping atau ligasi vena kemudian dengan saat ini teknologi canggih menggunakan endovenus laser treatment atau laser ablasi ataupun radiofrekuensi pengobatan medikamentosa seperti mikronite MPV tadi sudah disinggung ada mereknya itu masih mempunyai tempat atau memberikan efek yang baik pada pasien-pasien pre- dan pasca operasi dari Prof. Rino Ghani bisa kami simpulkan penanganan hemoroid ini bisa dilakukan baik secara bedah maupun non-bedah tergantung pada derajat dan keparahan jadi tidak semua harus dioperasi atau tidak semua hanya diberikan obat-obatan pemberian medikamentosa pada hemoroid seperti mikronite flavonoid flexion itu akan memberikan atau mengurangi gerajat keparahan atau memberikan pengobatan kepada pasien-pasien baik pra pasca bedah maupun yang non-bedah MPVV merupakan terapi yang tepat untuk digunakan di segala tingkat keparahan baik hemoroid dan CPD mengatasi inflamasi pena yang merupakan akar masalah dari kedua penyakit tersebut dikatakan juga dari kedua pembicara bahwa original MPT terbukti membantu meredakan segala gejala hemoroid yang berupa nyeri perdarahan pembengkakan maupun kalau pada CPD tadi propiter mengatakan nyeri heavy light edema dan gejala-gejala yang lain tadi sudah dibahas dan beberapa pertanyaan bahwa dosis optimum pada hemoroid itu ada hemoroid akut 3 tablet sehari selama 4 hari kemudian 2 tablet sehari selama 3 hari dan bisa dilanjutkan selama 1 tablet sehari selama 2 bulan untuk mencegah kekambuhan mengenai safety-nya pemakaian obat ini selama 2 bulan dikatakan kedua pembicara berdasarkan jurnal itu masih memberikan keamanan yang cukup tinggi dan memberikan komplikasi yang ringan pada pasien-pasien demikian yang bisa kami resume pada pertemuan webinar expert forum pada hari ini kami atas nama Departemen dan Prodi Bedatorak Kardiak Faskular FKUNA Rumah Sakit Atas Tomo mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu kami Prof. Rino Ghani terima kasih Prof ini ini luar biasa kolaborasi antara dan kepada Prof. Rino dan kepada sponsor kami TT Servier dengan produk Ardium-nya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman sejawat yang dengan setia masih terus mengikuti sampai akhir kami mohon mengisi absen karena nanti akan mempermudah panitia untuk mengirimkan sertifikat dari panitia yang sudah ber-SKPID terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini dengan ini kami tutup webinar ekspet forum pada siang hari ini dengan mengujakan Alhamdulillah dan sampai ketemu pada kesempatan dan webinar pada hari yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Salam sejahtera bagi kita semua izin dokter ada MC silahkan MC kita foto ya silahkan ya foto dulu dokter ya dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera foto akan segera kita mulai bagi peserta yang belum menyalakan kamera saya harapkan untuk menyalakan kameranya saya hitung ya untuk halaman pertama 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oke sudah selesai terima kasih semuanya Prof. Daniel terima kasih BKR Heru terima kasih semuanya teman sejawat Prof. itu terima kasih Pak Edo terima kasih Sampai jumpa lagi terima kasih Prof. itu Prof. Rino dan Dr. Rian terima kasih banyak video video terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton